Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengkopi gambar screenshot dari light shot ke program atau aplikasi yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan light shot untuk meng-capture atau meng-screenshot gambar, kemudian kita paste di program yang sedang kita gunakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi katakanlah kita akan meng-capture gambar ini ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada upload atau di sini ada share juga ya. Nah, di sini ada print, kemudian di sini ada copy. Jadi ini kita ctrl-c aja. Nah, ctrl-c. Kemudian katakanlah ini program yang kita gunakan. Katakanlah saya sudah membuat artikel seperti ini ya. Nah, katakanlah. Kemudian di bawahnya baru kita tekan ctrl-v. Nah, gambarnya akan langsung masuk ke sini. Jadi tadi kita capture, kemudian kita tekan ctrl-v tadi ya. Tekan ctrl-v, kemudian kita paste di sini. Jadi caranya demikian. Ini kita menggunakan program Microsoft Word. Apakah bisa di program lain? Kemudian bisa sebagai contoh di sini saya menggunakan Photoshop ya. Ini Photoshop CS 2018. Katakanlah di sini saya new ya. Saya buat new file. Kemudian di sini saya buat letter gitu ya. Kita create. Nah, di sini. Misalnya saya sudah meng-copy yang tadi. Yang dari sini ya. Yang tadi kita sudah capture ya. Kemudian saya mau paste di sini. Katakanlah di Photoshop. Bisa. Kita tinggal tekan ctrl-v. Udah. Dia terpaste di sini ya. Nah, ini kalau kita besarin. Nah, ini filenya. Jadi caranya cukup mudah bukan? Untuk meng-copy gambar screenshot dari Lightshot. Kemudian kita pindahkan di program yang sedang kita gunakan. Baik itu Photoshop, Microsoft Word, atau program lainnya. Jadi demikianlah caranya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.